Kedua tersangka inisial AN dan MU ditangkap petugas saat melintasi pintu security checkpoint terminal keberangkatan Bandara Kuala Namo Deli Serdang. Petugas yang mencurigai isi tas rensel milik keduanya melalui mesin X-ray, melakukan pemeriksaan dan menemukan tiga bungkus plastik putih berisi sabu-sabu seberat 1,5 kg. Karena curiga serbuk putih yang disimpan narkoba, petugas langsung membawa kedua warga Aceh Utara ini ke ruang pemeriksaan dan menyerahkannya ke petugas angka 1-2. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengakui barang haram tersebut merupakan titipan seseorang yang kini masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Keduanya dijanjikan akan dibayar untuk membawa serbuk putih sabu tersebut ke kota Makassar dengan imbalan 15 juta rupiah. Selain menyita barang bukti sabu seberat 1,5 kg sabu, petugas juga menyita tiket pesawat kedua tersangka sebagai barang bukti. Polres Deli Serdang kini masih memburu pemilik barang haram tersebut yang identitasnya sudah diketahui. Penungkapan oleh anggota ASSEC, Sekuriti Bandara Kuala Namu, dengan kejuang bandara Pasangudin, Makassar. Pengungkapan ini dimulai pada hari minggu, hari Senin tanggal 25 Juni 2018. Penungkapan oleh anggota ASSEC, Sekuriti Bandara Kuala Namu, dengan kejuang bandara Pasangudin, Makassar. Penungkapan oleh anggota ASSEC, Sekuriti Bandara Kuala Namu, dengan kejuang bandara Pasangudin, Makassar. Selain menyiksa, ternyata ditemukan tiga bungkusan makotika di sabu seberat, terdiri kurang per plastiknya itu 500 gram, jadi total seluruhnya 1,5 kg. Kemudian dari sini, dikatakan dari ASEC Bandara Kuala Namu, dari penungkapan tersebut, didapat kata-kata bahwa yang tersangkutan, tersangka atas nama MHD dan ANW ini berasal dari Direkt AC. Beranti yang didapat, tiga plastik, tiga plastik di dalam, berat, tunggusturnya 1,5, 1.500 gram, ini adalah 1,5 kg. 14.30 sampai di Makassar, tapi sebelum perangkat dikatakan, masuk dengan kumir, kemudian 1,3,2, Dari Deli Setelang, Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!